Intro Pemirsa, hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 memastikan 3 dari kursi Wakil Ketua DPRD Riau salah satunya akan diisi fraksi Gerindra Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto mengatakan kursi Wakil Ketua DPRD Riau merupakan hak prerogatif Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto Hardianto mengatakan mekanisme yang akan menduduki kursi pimpinan DPRD Riau tidak mesti peraih suara terbanyak di pemilu 2024 Hal ini pun tidak diatur oleh Undang-Undang MD3 atau peraturan lainnya Terkait kesiapan dirinya jika ditunjuk kembali sebagai Wakil Ketua DPRD Riau politisi asal Kota Dumai ini mengatakan sebagai kader Partai Gerindra dirinya siap menjalankan amanah Keputusannya ada di DPRD Partai Gerindra kalau kami Gerindra nah jadi siapa yang nantinya akan diberikan amanah dan kepercayaan oleh Partai maka itulah yang akan diberikan oleh Partai nah siapapun wajib tunduk dan patuh siapapun itu kalau bang ditunjuk kembali berarti siap bang? ya kita lelahi talah dan kalau dari perintah Partai kita tidak ada masalah tapi bagi kita yang paling penting adalah apapun keputusan Pak Probo dan DPRD Partai Gerindra itu perintah bagi kami bagi saya dan semua nah dan bukan berdasarkan suara tertinggi gitu dong Pak? tak ada dan di baik itu Undang-Undang MD3 baik itu Undang-Undang MD3 tak ada ditambahkannya mendapat jabatan di DPRD Riau merupakan tugas yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh kader Frasti dan Danata melaporkan